Intro Halo, ketemu lagi di Offset Duo Dan gue sekarang sudah bersama raja terakhir Perkontenan sepak bola Yang selalu gue bahas dari episode-nya Offset 2 minggu lalu Ketika launching jersey dan lain-lain Kok bisa-bisanya goat-nya pandi sepak bola, konten sepak bola Nggak diundang ke acara launching jersey Dan begitu banyaknya masalah Dia juga yang disenggol, luar biasa Dan akhirnya dalam 3 hari ini Begitu banyak polemik dan juga drama-drama yang terjadi di dunia timeline Yang akhirnya membuat nama branding AirSpo Ada hashtag-hashtag yang muncul lah Ini akhirnya membuatnya jadi ramai Dan termasuk ada satu orang yang mungkin desainernya AirSpo Yang sempat bersetur sama Coach Yasin pun Sampai minta maaf Karena menyenggol orang yang salah Tapi masalahnya Ini bukan soal power siapa yang lebih kuat Tapi memang pada akhirnya Di sini Apa ya Yang dikritik oleh Coach Yasin Memang adalah sebuah karya Untuk masyarakat Indonesia gitu kan Bukan personal masing-masing yang dikritikkan pada akhirnya Yang kritik kan yang diseduluan Iya betul Bisa kan Kenapa dulu yang diserang gitu kan Iya Karena gue panggil mahannya di Brokot Mengkritik keras Iya Gue Ya keras atau nggak keras itu kan relatif kan Relatif Gue ngomong apa adanya Dan gue selalu ngomong apa adanya Iya Kalau bagus gue bilang Kalau jelek nggak Gue itu nggak ada niat Untuk menghancurkan Nafkah orang Makanan Sama sekali Gue pengen Brand Indonesia itu maju Semua brand Betul Oke Tapi kalau gue lihat Desain kayak begini Ini nggak layak Kita pasti punya parameter dong Iya Nah parameter ya Pasti yang sebelumnya Sebelumnya betul Dan Mills kan Ya bagus Iya Lu nggak usah lebih bagus dari Mills Minimal setara lah Ini kan tiga level di bawah Mills Replikanya juga Iya replikasi Sebelum mulai klaim-klaim Akhirnya si Hanif kan beli Iya Gue bandingkan On hand ya Iya Dan gue ngomong jujur Itu logonya hancur-hancuran Lo kan mau beli replikasi Sampai gue bilang Ji Sebelum lu beli Nih lu lihat dulu Iya iya gue kasih lihat Offset soalnya logonya Anjur Dari lingkaran gitu Dan Bahannya itu jelek Gue bandingin sama Mills Yang replikanya ya Iya Gue banding replika Banding replika Itu bener-bener jauh di bawah Mills Iya Cuman harga lebih mahal Kan gila Itu Iya kan Makanya gue hantem Gak tau Dia gak terima Muncul lah itu kan Dan dia main pribadi Itu yang bikin gue geram Kalau lu bilang Gue gak kenal Justin Ya gak kenal Gue rakyat jelata Siapa yang kenal Justin Kasih kan begitu Nah itu tolong Menurut gue Sorry Bukan Anda Mungkin saya gak kenal Anda Cuman Kalau lu ngaku bola Tapi gak tau Coach Justin Bullshit sih Bullshit-bullshitnya Haters Domba Atau siapapun Bahkan Kakak gue aja Gak nonton bola Tau tolong Justin siapa Atau siapapun Yang gak tau bola pun Pasti pernah lihat Muncul di timeline Main TikTok Pasti muncul FYP Di Instagram Pasti muncul Siapa nih Ada orang tua Yang suka ngomong Pedas seperti ini Jadi Kalau dia ngakunya Anak bola Apalagi anak bola lama Ngakunya Setelah gue pernah nonton di stadion Terus sekarang dia desainer Yang berhubungan sama Jersey Timnas juga Masa iya Lama kenal Coach Justin Itu pertama Kedua Lu menyinggung Personal Om-om komentator Cari panggung Bro Cari panggung Bro Gue kasih tau nih Gue bukannya Banggung Coach Justin ya Cuman Karena gue Sering siaran sama dia Gue merasa Gue gulung juga tuh Di Twitter kan Gue bantu gulung juga Karena Kalau lu merasa Dia cari panggung Tanya TV-TV Berapa yang udah ngundang dia Dan ditolak sama dia Jadi kalau lu bilang Justin cari panggung Tai lah cari panggung Dia gak cari panggung Cari cuan Cari duit Cari duit buat hidup Sama buat liburan Di hari tua Udah itu doang Jadi dia gak cari panggung Itu doang Makanya gue bilang Lu lucu Aku pertama anak bola Kedua lu bilang Justin cari panggung Itu menurut gue Ini orang Siapa sih Anjir Mungkin kalau di anak agensi Mungkin Dia something Atau mungkin Someone yang mungkin besar Cuman kalau di dunia anak bola Itu menurut gue Di dunia baru Lu bukan siapa-siapa Gak ada yang kenal lu Kalau lu ini gini Kalau dia misalkan Ngejaikin EMU gitu ya Jersey EMU Gue gak peduli lah Jersey EMU gitu Dia sebagai fans Liverpool Eh sorry Dia ngebully jersey Liverpool Terus si Ananda mungkin Ngebully balik Itu kan Antara Apa ya Fans West Eropa Yang gak akan Ikut campur bersatu Nah ini masalahnya Timnas Lu tau kan Timnas Yang hatersnya udah ada satu Di sana Yang ini nih Lagi jadi dipuji-puji Buat timnas gitu kan Jadi lu menyinggung orang yang salah gitu Untuk soal timnas Jadi haters Domba Designer Siapa lagi customer Semua jadi satu Langsung hajar lu Makanya gue bikin tulisan di twitter Dear E Terima kasih telah mempersatukan Fans Persija Persib And you Liverpool Yang tadi berseteru Untuk di timeline Manter-manteran Untuk 6 jam Dari buka puasa ya mas Eh sorry Dari siang ya Dari sore Buka puasa Sampai Dari gue bangun Jam 1 Jam 1 Lalu baru itu kan Terus Berlanjut tuh Sampai buka Akhirnya muncul Minta maaf tuh Tengah malam kan Jadi gue bangun Gue setengah 4 itu ke gereja Apa lo masih gini Enggak Gue ikut Asti lah Pas kamar natal doang Ke gereja Sampai jam 7 Terus makan-makan Dengan keluarganya Asti Gue sampai rumah Itu setengah 10 Berlanjut Pas gue makan di rumahnya Gue masih pegang Sepegang Ini orang gue bilang Gila 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 Itu yang menurut gue Salah besar Iya sampai malamnya Minta maaf Sampai akhirnya muncul lah Pernyataan dari si Apa Sadatnya Ersepo Yang akhirnya lo Screenshot di Postingan lo kan Dan itu gue sempet Apa Comment juga di Instagramnya dia Yang tulisan soal Sadatnya Ersepo Gue bilang disitu Salahnya Bang Sadat Eh Bung Sadat Gila lo bisa-bisanya gak ngundang Coach Justin Udah gak ngundang Sekarang lo Ada desainer lo yang nyerangke dia Udah tuh gue sampai di live sampai ribuan Jadi menurut gue Pertama Ini udah kayak Semua halnya itu udah kayak Emang menjadi Salah pilih lawan Pertama Dia gak diundang Sebagai orang yang menurut gue Goutnya di konten Mersepak bolaan gitu ya Terus kedua Lo disenggol-senggol Soal Komentarin Jersey yang emang Bukan dia yang bilang jelek Emang seluruh masyarakat Bukan seluruh masyarakat ya Mungkin gue gak bisa bilang seluruh masyarakat Gue gak bilang Yang player issue Gue gak bilang jelek Kita belum liat Kita replika Yang replika Bahannya itu jelek Dan desainnya itu jelek Dan logonya itu jelek Terus dijual 600 ribu Ya sure Itu kan honest review Tapi masalahnya kan Coach Justin merupakan satu dari mungkin Puluhan ribu Ratusan ribu orang Ratusan jutaan orang Yang sudah membilang itu Gak sebagus itu Atau mungkin B aja Untuk kualitas imlas Yang ekspertasinya C-C C-C Cukup Cukup Nah itu menurut gue Sayangnya adalah disitu Pertama gue masih sedikit bilang Brandnya gak masalah Tapi yang bikin jadi masalah adalah Desainnya Desainnya dan desainernya Menurut gue yang gini memperkerul Selasananya kan Akhirnya membuat AirSpo Sekarang jadi kalang kabut Sekarang jadi udah Bolanya tuh liar kemana-mana Dari urusan AirSpo-nya AirIgo dan lain-lain Tapi Itu Biarlah nanti Situasi yang berkembang Biarlah nanti Kita bahas lebih lanjut lagi Tapi yang dari sisi-dari sisi Ini yang tadi yang lebih ramai adalah Posting ketemu sadat dan juga Ketemu Marshal Marshal Masita kan yang orang PSSI Tadi udah lo bocorin juga kan Di Youtube lu dan di DT Jadi ya Jadi poin utamanya adalah Gue cuman bilang Gue itu gak mau Karena gue tau AirSpo itu Menafkai ribuan keluarga Gue gak mau menghancurkan itu Ngerti gak Semua brand begitu Gak ada Gue gak punya kepentingan Gue gak mau gak cari duit Nothing Sama sekali Gue hanya mewakili netizen Gue pengen kita punya jersey yang bisa kita banggakan Dan harganya terjangkau Betul Nah makanya gue bilang Kalau lu Gue bilang Dad Kalau lu minta gue bantu Gue bisa bantu Tapi dengan catatan Ikutin aturan gue You follow my rules Satu Desain lu harus tarik Dua Bahan lu harus perbaiki Tiga Logo harus lu perbaiki Empat Paling penting Harga harus turun Dan itu disanggupi semua Yaudah Kalau itu disanggupi Ayo Tapi pertama kali ngajak ketemu siapa coach Dari PSSI-nya apa Oh Marshal Oh Marshal dulu Iya Marshal 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 PSSI dia ya Iya Terus sampe Sadat bisa join tuh Dia bilang Sadat akan datang Yaudah ayo Sekarang aja Mumpung gue Taping live DP kan jam 7 Iya Oksesai dulu kan Lu ada Ada kesibukan Dengan nyokap lu Jadi kita malam kan Jadi artinya gue kosong dong Betul Yaudah ketemu sekarang aja Ayo Gila Maksudnya gue anjing Sampai di Whatsapp langsung Sampai airsponya I mean Gue Inilah Kalian kan selalu minta Gue masuk PSSI Masuk sini Gue tidak mau Kenapa gue tidak mau Karena sekarang Posisi gue itu independen Gue mewakili kalian Stay neutral ya Gue neutral Stay neutral Iya Dan lu gak usah Gue gak pernah Gue selalu percaya rejeki itu Gak kemana Kalau kita kerjanya halal Oke Gak perlu kita ambil Semua kiri kanan Kita minta duit Minta duit Enggak Sama sekali enggak Ini bener-bener yang gue pengen melakukan sesuatu Untuk netizen Dimana kita bisa bangga Dan gue tau Orang yang gajinya 45 juta Suruh beli jersey 600 ribu Kan Mikir Bener-bener Apalagi yang 1 juta Atau sama 3 ya Gak bisa Itu Cannot lah Gak realistis Makanya gue bilang Lu harus turunin harga Harus itu Dan dia sanggupin Dan gue minta harga Di atas juta Gue gak akan approve Harus dibuat sejuta yang player issue Harus dibuat sejuta yang player issue Iya Karena dulu yang mil Dan itu yang 600 harus turun juga Iya Simpel Berarti ini Yang udah beli jersey Ini dong Kecelnya semua Nggak Justru itu Collector's item Collector's item Dimana ini pernah ada kontroversi ya Mungkin 10 tahun lagi dijual Maha Kalau banyak yang nyari Kalau limited edition Berarti Lalu kayak gini Justru ada orang Nge-tweet Coach Ini bisa di-refund gak Jangan di-refund Kalau gue bilang Iya Saya bisa di-refund Tapi Bahkan ntar gue mau minta Player issue-nya Sekarang Udah banyak kayaknya Yang bakal kasih nih Coach Gue kirim player issue-nya Kita kaya kan Player issue kan setau gue Belum dijual buat umum Kemarin Kecuali buat yang Buat yang memang Ya gitu lah Yang imited Yang buat POL-POL Kayak kemarin Jadi nanti Sampai selesai Itu tetap akan ada Sampai Rencananya Itu bulan Agustus Launching Bulan September Dipakai di Viva Kalender Sama Timnas Kalau Timnas lolos Malang ketiga Dan kayak Lolos pasti Malang ketiga Malang ya kan Gue juga bilang Logikanya lolos kan Terus disitu dipakai Nah Tapi tadi pas dibicara Sama si Sadat sama si Mas Marshall Bang Marshall itu Itu gak Membahas soal yang Bola liar sekarang Ini gak yang soal Tender-tenderan Ada gak yang Bahasan Yang udah mulai bahas itu Belum apa enggak Sebenernya sedikit dibahas Tapi gue tidak Punya cukup informasi Untuk memberikan ke kalian Oh iya Makanya sabar Betul Oke Sabar dulu Gue mau ke Singapura Kami sini Jadi gue udah bilang Yang sama mereka Minggu depan kita ketemu lagi Gue pengen tau Masalah tender ini Ergo Erigo Espo itu Sebenernya gimana Biar kita luruskan Sekalian Biar kita Udah lah Gak usah ribut-ribut Kita damai demi kepentingan Pokoknya kalian gak usah Sebenernya dia bisa berubah Dan mendapatkan job yang lebih bagus lagi Tapi kan sebenernya kalau yang isunya Ernanda kan sebenernya dia udah kelar kerjasamanya Udah putus Sebenernya belum diputus Oh belum Belum Bukannya karena dia udah desain Jadi udah kelar gitu Enggak Karena kasus sama gue Diputus Ini kan bisa nextnya kan masih ada Bisa dibawa dia lagi Oh iya Kalau ada jersey ketiga Misalnya gitu ya Sekarang diputus Sekarang baru selesai 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 itu Tapi nah Kalau soalnya mananya sendiri Kan dia udah DM lo Tapi ada bicara lanjut gak Dia itu minta maaf lewat DM Untuk gue udah cukup Tapi dia insis Kalau bisa ketemu coach Karena gue pengen Secara gentleman minta maaf Udah lah Gue bilang lu fokus Dengan kehidupan lu aja Untuk gue cukup kok Gue Ego gue gak tinggi Amin gue Untuk gue gak perlu Jadi dia minta ketemu lah kasarnya Gue tanya sama pangehani Gimana kalau kita undang Karena di brokot kita hajar dia Di brokot kita kasih kesempatan dia Ya benar Jadi cover botsa itu ya Iya cover botsa Jadi Hanif sama pange setuju Ya udah dia diundang Dan dia besok bisa Karena kan sejauh ini juga Dia baru personalnya minta maaf ke lu Tapi kan disitu kan dia juga Nyinggung pange juga kan Dia minta maaf pange juga Dia minta maaf pange juga DM juga Oh dia DM ke pange juga Nah ini menarik nih Karena ini akan menjadi Tayangan seru di brokot Tayangnya hari Rabu ya kemungkinan ya Tayangan hari Rabu Ya atau mungkin Selasa malam Kalau editingnya Oh jadi dia udah mau Diundang ke brokot juga coach ya Iya Gila ya berani juga dia Tapi mungkin Dia udah tau gitu Dia salah pilih lawan Mau gak mau dia harus Minimal sekarang dia tau Pak Justin Bukan tiga Tadi kan cuma Justin Bieber Hoopner Hoopner sama Timberlake Oh iya bener-bener Yang dia tau coach Justin siapa Anjig Itu aja gue Saya sih gak tau Justin Timberlake anjig Jadi kalian Jangan bicara soal power ini tuh Enggak Gue itu tetep Rakyat Jelata Kerjaan gue cuman Bikin konten Dapet endorse Gue hidupnya dari situ Udah itu aja Tapi lo banyak banget ya coach Dem-dem yang Yang memberikan support coach Gue siap Ada di belakang lo Karena Gue juga Gue pun di manisin Bang kita siap ada di belakang coach Banyak-banyak Gue tuh kayak merasa Dan yang lebih parah Gue masuk lembetura Pertama kali Semua coach Jangan lembetura Volkatif Volk shit Apalagi itu ya Jadi semua itu Justru ngedem ke bini gue Kasih Lu bisa Loh Bini lo Loh Justin masuk lembetura Oh Bila ngasih tau Dalam metura Kasih tau Justru dia yang sibuk sekarang Gue santai aja Gue masuk mana aja Anjing sampe headline-nya Gue baca tadi Dimana Oh vocative Untuk ala-ala genzi Jaman sekarang Yang bahasanya Semi-semi bahasa inggris Coach Justin Apa Membuat apa Jersey Airspot Ganti desain Anjing bilang Separah itu Anjing Headline-nya coach Justin Wah gila Udah kayak atmosfernya Itu semua bersatu Kemarin Untuk demi Ini ya Jersey Tim Iya Dan gue sadar Ini untuk kalian Bukan berkat Justin Berkat netizen Berkat kalian Seperti ini Iya dong Gue hanya Membantu Karena gue diminta Masukan Ya gue kasih Masukan Lo tau lah Eric Telfon gue Coach kita bisa ketemu Ya ayo ketemu Ngobrol Udah gitu aja Arya Telfon Coach kita bikin podcast Ayo kita Besok kemarin Besok kemarin Alkasali Ayo aja Ngerti gak Bahkan Grombal aja Minta Ayo aja Ngerti gak Sekali lagi Gue ini Rakyat Jelatek Ngomongin bola Itu aja Bukan Bukan Telfon Cuman Kalau lo udah sentuh Ranah pribadi gue Ya Lain cerita Leo nya bangun Kos Yasin singa Loh hati-hati Makanya Akhirnya Gue kaget gitu Masa sih Lo sekelas Lo kan juga Berapa kali Diundang Eric Thohir Untuk konsultasi Dan dialog-dialog Terkait sama Kulia Indonesia Gue kaget Kok lo gak dilibatkan Dalam acara-acara Event Jersi-jersi ini Itu hak semua orang lah Kita kan Gue kan gak dikenal Jadi gak mau Gak mungkin Lo gak dikenal Mungkin dia fokusnya Kaka artis-artis Ya itu yang salah Menurut gue Itu sebenernya Sebenernya lo bilang Oke terlepas dari Mungkin bukan lo yang diundang Tapi Gak banyak instan sepak bola Juga Itu gue bilang juga Lo harusnya Di catwalk itu BP Jalan Kurniawan Jalan Budi Sudar Itu kan legend Rocky Putih Raja Itu kan legend semua Jadi Sekarang Ya kalau lo gak mengundang gue Tidak masalah Tapi mereka juga Gak lo libatkan Salah Gak mengundang gue Gak mengundang gue Itu juga salah Maksud gue Kan dia pasarnya Adalah bola Ibaratnya Harusnya Dia udah research dong Top of mindnya Ketika di brand Pani sepak bola Kreator sepak bola Ya lo harus Dibilang Kalau mungkin bukan Topnya Ya mungkin One of the top Of the bestnya Gitu kan Kalau lo gak diundang Menurut gue salah Karena ketika lo bisa Membantu Melihat approval Atau mereview Itu kan menjadi Membantu orang Untuk melihat juga Mungkin dia belum tau Kreator bola itu Sangal Sekarang dia tau Makanya gue bilang Nasi udah jadi bubur Bubur ini Kita kasih bumbu Sehingga enak Untuk dimakan Ya benar Buburnya udah Udah berantakan Tapi masih bisa dimakan Tinggal dikasih bumbu nih Kita kasih bumbu yang enak Biar nanti kalian lihat Desain baru Wah keren Harganya terjangkau Kita semua pake jursi Eh tapi gue ngomongin bubur loh Bubur Diaduk apa Dibiarkan dengan apa Diaduk Diaduk sama Apa gue Gue penasaran Karena gue juga bubur Selalu gue aduk dulu Baru gue makan Gue aneh Kalau orang makan Dipisah-pisah Kayak gitu kan Gue harus diaduk Nah itu kita lihat Nanti update-nya Jangan lupa Ini gue sekalian Promosikan itu Ya The Bro Quad Karena gue juga pasti Pengen nonton Karena tappingnya Abis podcast selesai Kita tapping Di hari selasa siang Dia lanjut ke Bro Quad Gue pasti akan nonton langsung Kayak gimana nih Si Hernanda Ketemu Coach Jasin Ketemu Pange juga Untuk ngomongin Dari point of view dia ya Mungkin Ya sesongong-songongnya dia Mungkin ketika ketemu langsung Mungkin akan lebih cair gitu Karena mungkin kita gak kenal Orang Hanya dari ketikannya gitu kan Ketika kenal orangnya secara personal Mungkin Oh Mungkin gak sesongong itu Tapi kalau songong Yaudah Lo masuk kandang siang Sebenernya gitu kan Kalau songong ya lo salah Ketemu gue Hane sama Pange Iya iya Kalau lo Gue pernah mau cari musuh Dan musuh Kalau bisa musuh gue itu Gue temenin Kasarnya begitu lah Benar Benar dirangkul Cuman kalau Heikers ya mau gimana lagi Kalau isi lo Hati lo penuh dengan dengki Ya mau gimana lagi Ya kan Tapi intinya adalah Disini gue gak ada kepentingan Benar-benar untuk kita semua Untuk kita semua Dan gue tau Apa namanya Daya beli Orang Indonesia seperti apa Maka gue minta Harga itu harus diturunin Dan itu dipenuhi Nah itu dia Dari Spakul Indonesia Kita kawal terus Bersama Coach Yassin Sekarang sebagai orang yang Dipercaya oleh Permakil oleh netizen Untuk bisa Mengawal terus Kasus ini Karena mungkin Dari sekian banyak orang Ya sekarang yang memang Dikontak kan Coach Yassin Karena mereka kemarin Sempat berseteru Dan akhirnya Muncul lah kemarin Tagar-tagar yang Akhirnya membuat Brandingan Airspur Berantakan Termasuk Mengganggu Komersialnya PSC juga Karena Pastinya kan Dari sisi komersialnya Juga merusak kan Ini kan juga Memberikan Apa Periuk nasi Untuk PSC juga Pastinya Jangan lah Kita bantu semua kok Dan soal Eriko Airspur Nanti gue cari Nanti dikawal juga Yang tepat Gue gak terlibat Sama sekali Nanti Untuk gue masuk akal Atau enggak Kalau gak masuk akal Gue akan bertanya terus Dengan info yang menurut gue Valit Gue akan Kasih tau kalian Ya 1-2 minggu lagi lah Gue butuh nafas juga Kali Ya kan Ini udah aman Seminggu sebelum lebaran juga kan Iya Oke soal tim nos Kita kawal terus Masih semuanya bersatu Dengan semua Pergerakan dari Coach Justin Tapi buat urusan Eropa Sedikit nih Coach Kita Sedikit aja Review sedikit Karena Pasti banter-banteran Kembali terjadi Karena Gue tadi sempet lihat cuplikan Gue gak nonton Gak nonton secara full Lo bilang Arsenal City tuh bosen Gue juga Merasakan hal yang sama Coach Tapi ada beberapa memes Yang bilang kan Inilah pertandingan tingkat tinggi Jadinya Bolanya Gak jalan Tapi gue Tapi Gue bilang Ini yang rugi tuh Arsenal Karena Coach Arsenal di kandang Sudah menunjukkan Menang Gak hanya menang Tapi mainnya lebih jauh Itu yang gue merasakan Kok Arsenal jauh banget Caranya gimana Adalah I press Ya Kemarin Low block Iya Mid block Walaupun City gak tembus Tapi gak bisa loh Kayak begini Lu bisa kill Kill lawan lu Kalau kemarin Arsenal menang Liverpool nge-pair juga Sebenernya di awal-awal menit Bapak pertama Dia ada pressing yang cukup bagus ya Ada beberapa peluang kan Tapi Setelah City mulai berani keluar Dia kayak nge-pair main aman Itu sih menurut gue agak aneh Gak bisa Lu itu punya segala Lu gak percaya dengan kekuatan Aneh yang gue kritik Artepa Sering kali dia banci gitu loh Gak berani kill the game gitu loh Di saat-saat yang memang menentukan Nanti kalau lu seandainya Liverpool juara Dengan selisih satu poin Ngerasa ini banget sih Nyesek banget sih Nyesek banget sih Memang ini kan Karena di saat yang memang harus Ini nge-gas Tapi Kan Di sisi lain Itu In the other hand Mungkin Lu akan bilang selalu Ya ini kan bisa dibilang ya Kalau lawan City ya Calculated draw juga kan Dari awal tahun ini kan Gak bisa Lu kalau mau juara Semua itu sama Dan terbukti Bisa menang City dihantem di kandang Liverpool dihantem Menurut dihantem Justru malah kemarin Keliatannya malah main aman banget ya Iya Gak Orang bilang Iya kan main di kandang Eh It's not the boat kandang Lu lihat Indonesia Vietnam Iya Di kandang satu Ditandang Bantai Kenapa Main set Tujuh pemain cederat Gak ngaruh Main set Ini Iya Dan Arsenal punya segalanya Untuk dihantem Gak dihantem Ini karena Pelatihnya aja Banci Gila Tapi saat di bales Maksudnya gue ya Dia gak jelek juga kan Dari sisi kemarin hasil Gak jelek Cuman ya Cuman untuk bisa jadi Topuk Ekstra Iya betul-betul Dan ekstra ini dia tidak Ini yang akan menentukan Di akhir musim Apakah dia bisa menjadi Pelatih yang Bagus atau enggak gitu ya Iya Karena untuk menjadi pelatih juara Ya ini momen-momen krusial Lu menentukan Satu dua Keputusan ini Riverpool lagi Banyak yang cedera Iya Tahun depan Gak ada klub Banyak beli pemain City pasti beli pemain Iya Oke Terus Kalau lu gak mau MU Pasti beli pemain Pasti walaupun Perbatas Ini momentumnya Untuk menjadi juara Tapi ya lu gak bisa Dengan match-match Kayak gini Lu main aman Main Fuck you lah Dan di pertengahan pekan ini Kan Arsenal ketemu Luton ya Terus City tuh ketemu Ada di hari Kamis Ada midweek Hari Rabu, Kamis, Jumat MU ketemu Chelsea Di hari Jumat Iya lu kan di Singapura kan Bruno Mars Anjay Kociasin Ketemu Bruno Mars Oh ya by the way kan Kalau kalian lihat Posingan-posingan Kociasin Di tanggal 1 ini April Mop ya Tapi ini bukan April Mop semua ya Pertemuan dengan Sadat Tapi coach Dengan kemarin Hasil seri MU Sementara Tottenham bisa menang Astagfirullah Kemarin kalah ya Cuman Apakah lu merasa MU masih bisa Karena ini Karena Kemarin jelek Jelek banget Tapi bisa menang Kemarin dengan gol 1 itu ya Lilt Martinez kembali lagi Kemarin gak full match Mount balik lagi Kemarin gak full match Boilun udah ada Sekarang pilihannya lebih banyak Kasimiro balik lagi Next match Itu akan jadi Jadi starter semua Iya iya Jadi next match lebih pede McTomin itu Ini salah satu kekurangan Tendak Gak bisa ngeliat Kalau McTomin itu sampah Tapi dengan opsinya Sekarang lu punya Makanya Spurs 4 match Ya lawannya Berat Lawan 3 title contender City Arsenal Liverpool Plus lawan Newcastle Kalau Emy tuh ketemu Liverpool doang ya Ya Emy ketemu Liverpool Dalam waktu deket ke Arsenal Di April ya Eh Akhir baik Sokmal iya Mei 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 kan Jadi gue bilang Sangat bisa Lu dua kali Dua kali menang Sekali sudah Sudah di atas mereka kok Ya dan besok kan juga Aston Villa akan ketemu City City Jadi harusnya Ya ini momentum-momentum Krusial ini Menurut gue Kalau dia bisa menang Mereka ketemu Luton keteteran Tapi menang Emy juga keteteran Kok sama juga kan Eh Liverpool juga keteteran Tapi Arsenal doang ya enggak Ya will sih Tapi kalau gue kemarin Melihat Masih susah melihat Emy Dengan sekarang Tapi gue pengen tahu nih Dengan full team Termasuk main-main Karena kemarin kan Golnya Brentford tuh Kesalahannya Lissandro Martinez Menurut gue kemarin Nggak bisa mengawal Tony Dengan cukup Yakinnya malah Ngelihat bola Bukan orang yang dijagain Tapi Gue pengen tahu Dia akan baru balik Iya makanya Dengan full team Bisa main apa enggak Atau setiap match Reset lagi Reset lagi Bisa main bagus Reset lagi Main jelek Reset lagi main bagus Untung si Dalot sama AWB Cukup bagus mainnya Iya Jadi Tinggal Varen atau Maguire Varen jelek banget Kemarin Nah lu bisa Tandem Maguire Sama Martinez Atau Farah Sama Martini Yang penting depannya Maino Sama Kasimiro Depannya Harus bisa Terlihat ya Berat nih Kalau lihat Cara mainnya begini Kita lihat lah Kita doakan Sama kayak Setengah jam Bawa pertama Lohan Liverpool Siapa? Gak ada yang nyangkal Dia vakap ya Fighting spiritnya Masalahnya semua Di sini coach ya Sama di sini Gue gak ngerti Emi sering banget Kayak gini Bagus di satu pertandingan Jelek Ya sama kayak Chelsea Besok kan ketemu Chelsea nih Ini akan menjadi duel lucu ya Walaupun di pertemuan pertama Emi menang 2-1 ya McTominay 2 gol Palmer 1 Sekarang akan ketemu Chelsea Yang sekarang di peringkat ke-11 Gimana nih Kalau kalah sama Chelsea Menurut gue Selesai sih udah Berat Selesai ya Tapi berat Chelsea harus menang Gak ada harapan Lawan tim yang peringkat 11 Saja mainnya jelek Kayak gini Lo bisa kalah ya Ya bisa sih Karena Pemainnya Chelsea Sebenernya gak jelek-jelek juga Cuman ini menunjukkan Emi Konsisten juga Ini menunjukkan Emi Ternyata ya Separah itu Konsisten Kalau kalah lapan Chelsea Itu mudah Buster banget Oke itu dia Update dari kita Dan kita akan menunggu Hasil Midweek di hari Kita tapping hari Rabu ya Oh iya gak Kita gak bisa update Karena mainnya di Rabu Bulat Kamis kan gue cabut Oh bisa-bisa Kita sedikit update Dari pertandingan yang ada Di hari Rabu Tapi bukan yang hari Kamis ya Oke sampai ketemu Di hari Kamis besok Bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax